Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini masih bersama Bambang Sripno untuk belajar bersama berbagi ilmu dengan sembuhian sederhana semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan share untuk mengingat ini akun Bambang Sripno dan di channel Bambang Sripno dengan bismillahirrohmanirrohim mohon dua aristunya semoga dapat sebagai amal ibadah pada sesi kali ini saya akan menyampaikan cara praktis memindahkan file PPT ke Drift kita dengan di Google Drift file kita akan tersimpan rapih untuk itu kita ikuti langkah-langkah dalam memindahkan file cara memindahkan data atau file dari komputer atau laptop ke Google Drift yang pertama kita klik ikon kotak-kotak kecil di pojok kanan atas disambil ikon lonceng yang kedua ikon tersebut akan terbuka dan pilih ikon Drift untuk membuka jendela browser pada layaran Google Drift yang ketiga setelah berada pada halaman Google Drift Anda akan berada pada halaman Google Drift Anda silahkan klik Drift saya dan pilih unggah file yang berakhir pilih file yang akan disimpan dalam Google Drift kemudian akhiri dengan menekan open progress upload akan berjalan dan tunggu hingga hasilnya selesai ikon Drift kita klik sambil menunggu Drift kita terbuka ini masih berjalan untuk membuka Drift kita langkah berikutnya adalah kita melihat tanda tambah ini plus di sebelah kiri ini kita klik kemudian ada upload file karena kita ingin mengupload file maka tanda upload file ini kita klik masuk ke Drift saya nantinya kemudian kita cari file yang ingin kita unggah file yang ingin kita unggah kita cari nah ini kebetulan kita kumpulkan disini kumpulan PPT yang ini kita unggah saya ingin mengunggah file PPT jarak kecepatan waktu jarak kecepatan waktu kemudian ini kita klik kalau sudah kita klik kita open ya berarti file kita yang semula di data komputer sudah terupload ini masih proses memulai upload sudah ada pesan satu file upload selesai pada sesi kali ini saya akan menyampaikan cara praktis memindahkan file PPT ke Drift kita dengan di Google Drift file kita akan tersimpan rapih untuk itu kita ikuti langkah-langkah dalam memindahkan file cara memindahkan data atau file dari komputer atau laptop ke Google Drift yang pertama kita klik ikon kotak-kotak kecil di pojok kanan atas di samping ikon lonceng yang kedua ikon tersebut akan terbuka dan pilih ikon drift untuk membuka jendela browser pada layanan Google Drift yang ketiga setelah berada pada halaman Google Drift Anda akan berada pada halaman akun Google Drift Anda silahkan klik drift saya dan pilih unggah file yang terakhir pilih file yang akan disimpan dalam Google Drift kemudian akhiri dengan menekan Open progress upload akan berjalan dan tunggu hingga hasilnya selesai apa Google Drift itu fungsinya? fungsi Google Drift adalah untuk menyimpan data dengan aman yang kedua yang kedua untuk berbagi data yang ketiga untuk mengedit data empat untuk melakukan backup data yang terakhir data dapat digunakan kapanpun dan dimanapun kita mengingat biasanya menyimpan data pada plastisk HP maupun laptop kita ketahui bahwa perangkat elektronik itu suatu saat bisa rusak maka apabila rusak data kita akan hilang maka untuk itu kita menyimpannya bisa di Google Drift bisa membackup semua data yang kita simpan dan kita tidak perlu membawa plastisk dan lain sebagainya kalau data sudah tersimpan di Google Drift kita tinggal membuka Drift kita data sudah ada untuk itu malah ayo kita ikuti langkah-langkahnya mari kita ikuti tutorial pada kali ini yang pertama kita buka laptop kita kemudian kita cari di icon Google Chrome yang ingin kita gunakan untuk menyimpan Drift kita ini sudah terbuka kemudian kita cari ini kita berlebar dulu biar tampilannya bisa lebar ya sudah lebar berlangkah pertama tadi kita pastikan bahwa Drift kita ini sudah masuk ke akun kita ini akun kita Bambang Siripno kalau sudah kemudian kita cari kotak-kotak kecil ini nanti untuk mencari drift ini cari lambang driftnya ini ini apabila kita belum menampilkan di sini ini kebetulan sudah ada di sini namun kita akan mengajari yang bersama-sama tadi seperti langkah awal kita cari kotak-kotak kecil di sebelah pojok kanan atas kemudian kita cari ikon drift kita kita klik sambil menunggu drift kita terbuka ini masih berjalan untuk membuka drift kita langkah berikutnya adalah kita melihat tanda kita tambah ini plus di sebelah kiri ini kita klik kemudian ada upload file karena kita ingin mengupload file maka tanda upload file ini kita klik masuk ke drift saya nantinya kemudian kita cari file yang ingin kita kita unggah file yang ini kita unggah kita cari nah ini kebetulan kita kumpulkan di sini kumpulan ppt yang ini kita unggah saya ingin mengunggah file ppt jarak kecepatan waktu jarak kecepatan waktu kemudian ini kita klik kalau sudah kita klik kita open ya berarti file kita yang semula di data komputer sudah ter upload ini masih proses memulai upload sudah ada tulisan satu file upload selesai berarti file jarak kecepatan waktu ppt kita sudah ter upload di drift kita ini kemudian kita cari dimanakah letaknya nanti kita cari karena ini baru maka kita cari di terbaru ini kita klik nah di sini sudah muncul file jarak kecepatan waktu untuk itu bisa kita buka kita klik ya ini ppt nya sudah muncul kemudian dengan munculnya ini berarti ppt kita sudah tersimpan di drift kita dengan harapannya kalau tersimpan di drift ini apabila kita lupa membawa plastisk file ini sewaktu-waktu kita butuhkan kita bisa membuka dimana saja dan kapan saja bisa lewat drift hp android kita bisa lewat drift di laptop maupun di komputer yang penting akun drift nya adalah sama demikian terima kasih atas perhatiannya semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan kami doakan semoga selamat semuanya diberi kesehatan sehingga dapat beribadah dan belajar dengan baik channel Bambang menggunakan terima kasih semoga dengan kesederhanaan ini semua dapat bermanfaat jangan lupa sebelum meninggalkan channel kita subscribe dan like serta share nya apabila belum wabillahi tawuk wabillahi tawuk warahmatullahi wabarakatuh terima kasih